teman-teman yang ada dimana saja doa terbaik untuk kalian semua ya semoga kalian sehat selalu penuh dengan berkat dan penuh sukacita menyertai kalian nah hari ini dapur keris mau buat ayam ungkap cabai hijau nah aku denger-denger cabai hijau sambalnya ini dari padang ya Sumatra aku kan sering lihat konten nah itu ada saja yang nyangkut di kepala aku ya inilah cabai hijau ini yang aku inginkan akhirnya aku masak ayam cabai hijau diungkap ya oh my god ini rasanya benar-benar sedap dan gurih mam yang ada di rumah wajib coba ini nah sebelum ke resep jangan lupa subscribe dan loncengnya dihidupkan ya biar kita sama-sama maju dan mam kris bisa main kesana nah disini ada satu kilo paha ayam aku pakai paha ayam ya selanjutnya ada 11 cabai hijau ini pedas kalian boleh tambahin cabai rawit selanjutnya ada 15 biji bawang merah udah aku potong-potong kecil di sampingnya ada 10 biji bawang putih aku pakai setengah jeruk nipis 2 ruas serai dan 6 lembar daun jeruk purut kalian kalau suka tomat kalian boleh kasih tomat aku nggak ketemu tomatnya disini yang hijau-hijau nah satu sendok garam satu sendok teh kaldu ayam seperempat lada dan satu sendok teh gula pasir ya nah ini bahan-bahannya gampang dicari dan buatnya juga nggak terlalu rumit sekarang aku mixer bumbunya kalian boleh ulek-ulek lebih sedap rasanya karena bumbunya terlalu banyak aku mixer 2 kali saja ya nah selanjutnya ayamnya itu nanti mengeluarkan minyak nggak usah pakai minyak banyak-banyak sedikit aja aku tuangkan sedikit minyak ya nah selanjutnya bumbu yang sudah halus ditumis sampai benar-benar keluar aromanya sampai rasa cabenya itu menghilang uh harumnya sambal hijau ini setelah matang masukkan masukkan daun bawang ya oh sorry masukkan daun jeruk kok daun bawang sih gimana mam kris ini ya serai bumbu penyedak bumbu penyedak gula kaldu garam dan lada selanjutnya diaduk diaduk terus setelah itu masukkan ayam nah aku suka bumbu yang cenderung kering ya nggak terlalu basah nanti aku pakai airnya ini setengah aja sedikit kalau mam suka yang bumbu yang agak basah banyak kuahnya boleh dikasih air yang banyak nanti ayamnya diungkep ya dengan api sangat kecil kita tutup sekarang biar ayamnya cepat empuk nah ini sudah setengah matang jangan lupa dia bolak-balik ya biar ayamnya itu semua matang merata ingat apinya harus kecil biar ayamnya nggak alat biar empuk dia kita tutup lagi karena ini belum masak benar nah selanjutnya kalau ini ditutup dia menguap airnya banyak makanya sekarang aku masak ayam tanpa ditutup sekarang sudah mau matang aku kasih perasan jeruk nipis ini yang terakhir jeruk nipisnya ya biar ayamnya itu segar rasanya kalau mau ayam bumbunya kering jangan ditutup karena kalau ditutup dia mengeluarkan air basah lagi nah aku biarkan aja ini tanpa ditutup aku masak lagi beberapa menit biar sampai minyaknya keluar airnya menyusut dan ayamnya empuk jangan lupa dicip-icip ya rasanya mungkin kurang sesuatu apa gitu nah ini penampakan ayam yang sudah empuk lihat tuh airnya sudah hilang sudah keluar minyak bumbu bumbu sudah menyusut nah ini yang aku suka sekarang ayamnya sudah bisa disajikan enak 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 sekali ini mam yang ada di rubah wajib dicoba rasanya oh my god sedap lesat dan empuk dengan rasa jeruk nipisnya yang segar nah oke sampai disini dulu videonya ya sampai jumpa lagi di videoku yang akan datang semoga resepku ini bermanfaat yang suka dengan resepku jangan lupa subscribe komen dan like ya oke bye bye see you again salam kasih dan sehat dari aku untuk kalian dimanapun berada